Hai Sidul Tuber Mendapat pekerjaan bagus dan menyenangkan, tentu menjadi dambaan semua orang. Berada di kantor yang nyaman, duduk dari pukul 09.00, lalu pulang pukul 17.00, masih menjadi dambaan banyak orang. Tapi hal itu tentu saja cenderung membosankan bagi mereka yang menginginkan kebebasan. Nah, di luar kebiasaan pada umumnya, ada beberapa orang yang memilih jalan lain untuk menghasilkan uang. Tak perlu harus berlama-lama, mereka hanya perlu memosank sesuatu, lalu mendapatkan pundi-pundi uang. Pekerjaan-pekerjaan tersebut terkadang di luar pikiran. Bahkan bagi sedikit orang, aneh saja kalau hal-hal itu menjadi sumber penghasilan karena seharusnya tak patut dilakukan. Pekerjaan apasajakah itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Posting Foto Kaki Seorang mahasiswi kedokteran asal Portland, Oregon, Amerika Serikat, nampaknya memiliki pekerjaan sampingan yang tak biasa. Wanita bernama Sweet Arches mendapatkan tambahan pemasukan hingga 5.000 pound sterling atau sekitar 90,24 juta rupiah per bulan hanya dengan menjual foto. Bukan foto diri atau wajah yang dijualnya, Arches justru menjual foto kakinya. Dia mendapatkan pesan pribadi hingga 100 pesan per hari dengan permintaan yang unik. Menariknya, Arches menghabiskan waktu sampai 10 jam per hari untuk membuatnya sangat menarik. Wanita itu mengaku terobsesi dengan kakinya dan kaki orang-orang sejak kecil. Dia melakukan segala cara agar kakinya terlihat menarik, misalnya saja mewarnai kuku kakinya. Menjual Pakaian Dalam Bekas Siapa yang akan membeli pakaian bekas penuh keringat dan belum dicuci? Sudah pasti kita berpikir tak ada ya? Eits, jangan salah. Yellow Fog, yang berprofesi sebagai dancer ini, kini memiliki hidup yang layak. Bukan dari profesinya, melainkan dari jual pakaian dalam bekasnya yang belum dicuci. Penghasilannya bahkan mencapai 1,3 miliar rupiah setiap bulannya. Yellow Fog bahkan sudah berhenti bekerja sebagai penari dan hanya berjualan pakaian bekasnya saja. Wanita 36 tahun menjual pakaian dalam bekasnya ke penggemarnya di situs OnlyFans. Tak hanya barang bekas pakai, yellow pun menjual foto-foto dengan pose lenturnya. Menjadi anjing Seorang wanita berusia 22 tahun dari Amerika Serikat bernama Jenna Phillips memilih hidup seperti anjing setelah ia keluar dari pekerjaannya. Ia memilih untuk meninggalkan pekerjaannya setelah berhasil mengantongi banyak uang dengan berpura-pura hidup jadi seekor anjing. Semua bermula ketika Jenna masih anak-anak, di mana dirinya merasa seperti seekor anjing bukan manusia. Saat tumbuh dewasa, Jenna mengunjungi sebuah acara di Cicago dan bertemu dua pria yang selama ini menjalani hidup layaknya binatang. Dari situlah, wanita berusia 21 tahun ini lalu memutuskan untuk mengikuti jejak mereka. Sampai kemudian, Jenna memutuskan untuk berbagi video kesehariannya yang berpura-pura menjadi seekor anjing di situs media sosial dewasa OnlyFans. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.